Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Marsha Subiakto Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini kembali berkaitan dengan P3K ya Atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Jadi kemarin kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K ini Ada ketua ASN P3K di provinsi Rio Yang meyakini bahwa penuntasan permasalahan honorar Akan selesai di era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto Selain itu beliau juga meyakini bahwa nantinya P3K akan bisa setara dengan PNS Salah satu yang juga diyakini bahwa nantinya pada masa pemerintahan Bapak Prabowo Akan menghapuskan kontrak P3K Jadi P3K hanya dikontrak sekali tetapi sampai dengan masa usia pensiun Dan mungkin hal ini juga terkait dengan RPP manajemen ASN yang sampai dengan saat ini juga belum disahkan ya Barangkali pengesahan RPP manajemen ASN ini menunggu presiden terpilih atau presiden baru dilantik Bapak Prabowo Subianto Dan mungkin untuk lebih jelasnya Kali ini kita akan coba lihat beritanya ya Langsung saja bagi yang penasaran simak terus Oke bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita mulai Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan ketua ASN P3K Di provinsi Riau Yang optimis bahwa penuntasan permasalahan honorar akan selesai di era Prabowo ya Selain itu P3K juga akan setara dengan PNS di era pemerintahan Prabowo Subianto Diberitakan oleh jpn.com judulnya ketua ASN optimis masalah honorar tuntas di era Prabowo P3K bakal setara PNS Kita coba bacakan ya Masalah honorar diprediksi akan tuntas di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka Sebagai presiden wakil presiden terpilih periode 2024-2029 Begitu juga penyetaraan kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Dan PNS bakal direalisasikan Prabowo Gibran Kami yakin pengangkatan honorar menjadi P3K akan dituntaskan Pak Prabowo Kesejahteraan P3K disetarakan dengan PNS Kata Ketua ASN P3K Guru Provinsi Rio Eko Wibowo kepada jpn.com Jumat 12 Juli 2024 Dia menambahkan Semua masalah honorar dan P3K akan diselesaikan dalam sejumlah peraturan pemerintah Turunan Undang-Undang No. 20 tahun 2023 tentang ASN Walaupun rancangan peraturan pemerintah manajemen P3K sudah masuk tahap uji publik Tetapi Ketua ASN ini yakin regulasi tersebut akan ditandatangani Prabowo Kami berharap RPP manajemen P3K dan regulasi turunan Undang-Undang ASN Segera diselesaikan Pak Men Pan Irbe Aswar Anas dan Komisi 2 DPR RI Agar bisa dieksekusi Pak Prabowo begitu dilantik pada Oktober mendatang Tutur Pak Ekowi Sapan Akrep Eko Wibowo Lebih lanjut dikatakan Oktober menjadi momentum yang ditunggu-tunggu seluruh honorar dan ASN P3K Saat Prabowo resmi menjadi presiden Semua honorar bisa diangkat ASN P3K pada 2024 sampai 2025 Prabowo juga diyakini akan menghapus sistem kontrak kerja P3K Khususnya guru merupakan profesi yang berkelanjutan Guru P3K bukanlah buruh karena itu kesejahteraan, karir, pensiun, dan cuti melahirkan Harus disamakan dengan PNS tegasnya Dengan adanya Undang-Undang 20 tahun 2023 ASN dibagi menjadi PNS dan P3K Sayangnya pelaksanaannya menimbulkan kecemburuan diantara sesama ASN P3K masih dijadikan golongan kedua Bahkan PNS pun menganggapnya sebagai honorar Tokoh muda pendidikan Rio ini juga berharap Prabowo ketika sudah sah menjadi presiden Segera merevisi Undang-Undang 20 tahun 2023 Undang-Undang ASN 2023 harus diubah Karena di pasal 66 ada batasan penyelesaian honorar sampai Desember 2024 Batasan ini harus diperpanjang hingga 2025 Agar semua honorar diangkat ASN P3K Sedangkan P3K menjadi PNS secara langsung tegasnya Ekowi optimis di bawah pemerintahan Prabowo Guru dan tenaga kependidikan makin sejahtera Tidak ada lagi guru dan tendik kerja sampingan Akibat beratnya beban ekonomi keluarga yang ditanggung Ya, jadi itulah ya Berita atau informasi berkaitan dengan ketua ASN P3K di Provinsi Riau Yang optimis bahwa masalah honorar akan tuntas di era pemerintahan Prabowo-Subianto Dan P3K akan setara dengan PNS di era Prabowo-Subianto Jadi bagaimana menurut pendapat teman-teman Apakah teman-teman setuju Jika RPP manajemen ASN yang seharusnya sudah disahkan di bulan April Molor sampai dengan Oktober ya Menunggu presiden yang baru yaitu Bapak Prabowo-Subianto Atau seharusnya RPP manajemen ASN sudah disahkan saat-saat ini gitu ya Artinya jika RPP manajemen ASN sudah disahkan Kemudian Kementerian Pan-RB sudah membuat peraturan Menteri Pan-RB Tentang pengadaan P3K tahun 2024 ini Seharusnya seleksi sudah bisa dilakukan gitu ya Tetapi karena sampai dengan saat ini belum disahkan Aturannya belum keluar makanya belum bisa dilakukan seleksi Jadi bagaimana menurut pendapat teman-teman Apakah teman-teman setuju Jika aturan tersebut disahkan di era pemerintahan Prabowo Atau saat ini seharusnya memang sudah disahkan Bagi yang punya pendapat terkait dengan hal ini Teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya Terima kasih Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya